Halo guys, welcome back to my channel, my brother ku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan, John Itung. Oke guys, di tanganku ini ada HP Vivo Y83 yang kondisinya kita lihat LCD touchscreennya udah copot sama sekali. Nah, seperti ini. Ini bukan renggang lagi, bukan kurang rapat lagi, tapi sudah copot sama sekali kayak gini guys ya. Nah, ini dibawalah sama orang yang punya HP ini ke konter kami untuk melakukan pengeleman supaya HPnya bisa digunakan lagi guys ya. Yang dikhawatirkan itu apa? Kalau misalkan kita lambat mengelem, pas kita gunakan HPnya ini tergantung guys ya. Kalau misalkan tergantung, di sini tuh ada kabel fleksibel yang kayak kertas yang warna orange ini. Nah, ini kalau ketarik atau sobek saja sedikit, ini bisa membuat kamu ganti LCD touchscreen guys ya. Nah, di sini ada banyak jalur. Kalau putus saja atau jangan deh putus ya. Sobek saja sedikit, nah itu kamu bisa-bisa ganti LCD guys ya. Nah, maka dari itu di sini kita melakukan pengeleman ya. Nah, di sini sudah ready lemku ini, ini lem Zanlida T7000 yang warna hitam. Nah, ada juga yang E8000, itu warna bening guys ya. Itu bisa juga, tapi berhubung frame atau tulang tengahnya warna hitam, touchscreennya pinggirnya ini warna hitam. Kita gunakan yang sewarna dengan body atau frame HP ini ya. Oke bang, langsung aja tanpa banyak berkata-kata lagi atau banyak berbicara yang nggak penting. Nah, di sini kita langsung aja. Nah, ini pelan-pelan aja bang. Ini kondisinya, itu LCD-nya masih menampilkan gambar. Screen-nya masih oke, tidak ada yang rusak sama sekali di sini, hanya saja ini terlepas. Apa itu? Oh, sama. Tunggu, aku selesaikan ini dulu. Atau mau tinggal aja dulu? Tinggal aja dulu. Tinggal aja dulu. Oke, ini pun tidak ada yang berbicara ini. Eh, terlaksinya lah. Apa aja yang ketemu itu? Oh, ini tidak terlapas. Jadi, apabila, ini lambat muda ini, peta ini bisa-bisahkan tiap sini. Nah, ini cukup. Oke, guys. Tadi ada tamu yang nganter HP juga. Ternyata HP-nya renggang juga LCD-nya, guys. Tapi nanti itu akan kita lihat. Ini saja dulu kita selesaikan, ya. Nah, ini lemnya Zanlida T7000 yang warna hitam. Oke, langsung aja bang. Di sini jangan terlalu banyak. Jangan juga terlalu sedikit, ya. Sedang-sedang aja. Hmm, oke. Tinggal kita oleskan aja lemnya ini atau tinggal kita bubukkan kayak gitu. Nah, apabila teman-teman ini biasa dalam menglem ini, ya. Tentunya teman-teman itu udah ada feeling untuk takarannya. Nah, misalkan kayak gini tuh cukup, gitu kan. Nah, jadi ini main feeling juga, guys, ya. Untuk ini kebanyakan atau sedikitnya lem ini. Nah, oke. Ini jangan khawatir. Ini lambat kering, guys, ya. Jadi, santai-santai aja gitu kan. Nah, ini lagi. Ya, pelan-pelan aja bang. Jadi, jangan ada space yang tertinggal di sini. Semuanya harus ke bagian, ya. Supaya ini tahan dan kuat. Ini bahkan lebih kuat, guys, ya. Daripada lem yang originalnya. Karena saya sudah membuktikannya sendiri. Saya pernah menglem HP orang juga yang renggang itu. Sampai 2 tahun, lemnya masih melengket. Ya, itu HP-nya dipakainya awet, gitu kan. Nah, di sini perlu kita perhatikan. Bagian atas ini, guys. Ini jangan sampai terlalu ke tengah. Karena di sini ada speaker earpiece dan sensor. Jangan sampai sensor kamu terkena lem. Maka dari itu di sini nggak usah terlalu ke dalam. Gini aja. Untuk bagian atasnya itu sudah cukup, ya. Seperti itu. Nah, tahunnya nanti kalau sensornya ketutup. Ketika kita nelpon, layar LCD-nya akan otomatis mati, guys, ya. Nah, ini pelan-pelan aja, bang. Nah, ini jangan sampai kamu menarik atau ini. Intinya jangan terlalu kuat, lah, ya. Jangan sampai kabel fleksibelnya itu ketarik-tarik, lah. Nah, ini bagian bawahnya ini itu perlu feeling juga. Hati-hati, bang. Iya. Oke. Iya. Oke. Kalau dirasa semua space sudah terpenuhi, tinggal kita ini jatuhkan aja. Atau tinggal kita kenakan. Nah, ini tinggal kita lemkan. Atau tinggal kita tekan sedikit-sedikit kayak gini. Nah. Oke. Nah, kalau belepotan, ini bisa kita elus pakai jari tangan kita, guys, ya. Nah, bagaimana, bang, jikalau selesai kita mengelem, muncul bercak kuning di pinggirnya, di pinggir LCD-nya. Nah, jangan khawatir kalau memang LCD kamu dari awal sebelum kamu mengelem itu nggak ada bercak sama sekali. Pas kamu lem, kemudian beberapa jam ada bercak kuning yang muncul di pinggir kiri-kanannya. Nggak usah khawatir, guys. Ya, itu biasanya akan hilang dengan sendiri. Tinggal ditunggu saja beberapa jam atau beberapa hari. Biasanya bercak kuningnya akan hilang. Karena saya pernah mendapati atau mendapatkan hal yang seperti itu. Yang di mana saya juga pernah mengelem LCD touchscreen OPPO A15, ya. Nanti linknya aku taruh di deskripsi, ya. Yang di mana ketika saya mengelem, setelah beberapa jam muncul bercak kuning. Tapi setelah saya diamkan beberapa hari, kalau itu hitungan hari, bercak kuningnya akan hilang. Jadi, jikalau kamu setelah selesai mengelem, muncul bercak gitu, kan. Jangan khawatir, itu biasanya akan hilang dengan sendirinya. Mungkin itu efek lem yang belum mengering, yang terkena belakang samping LCD-nya, guys. Ini lem yang kugunakan, Zanlida. Kadang-kadang juga kita menggunakan lem merek, mekanik. Dan di sini sudah selesai pengelemannya. Berhubung lemnya ini belum kering dan HP-nya pengen dipakai sama pelangganku. Nah, di sini kita akan tempelkan isolasi kayak gini. Nah, perlu diingat bahwa isolasinya ini tidak menekan sama sekali. Ini hanya melengket, guys. LCD itu tidak boleh ada tekanan. Kalau ada tekanan, ditakutkan LCD-nya malah bergaris, buram atau touchscreen-nya fungsinya bisa-bisa terganggu. Maka dari itu di sini, jangan sampai ada tekanan yang kuat. Bahkan di sini tidak ada tekanan sama sekali. Ini kita hanya menempelkan kayak gini saja. Oke, dan ini saya rasa karena ini berhubung yang masih yang original. Untuk bagian atasnya itu, kayaknya tidak perlu kita lem deh. Tapi kalau teman-teman ingin menglem, siapa tahu ada yang kurang rapat gitu kan. Nah, teman-teman bisa mengasihnya juga. Tapi ingat, di sini tidak ada atau tidak boleh ada tekanan. Ini hanya menempel kayak gini saja, supaya LCD touchscreen yang lemnya belum kering ini tidak bergeser, guys. Seperti itu. Dan sampai di sini sudah jadi. Nah, untuk lemnya ini belinya di mana, Bang? Di toko-toko servis HP banyak gitu kan. Nah, di Shopee banyak, di Tokopedia juga banyak ya. Harganya juga beragam. Dan untuk mililiternya ini atau isinya ini ada yang 110 mili kayak gini. Ada yang 50 mili. Ada yang 15 mili ya. Macem-macem. Nah, oke. Silahkan cek di Shopee ya. Atau Tokopedia. Nah, untuk lem yang di tanganku ini, harganya beragam, guys ya. Mulai dari Rp25.000, Rp35.000, Rp40.000. Itu saya cek ada yang jual di Shopee ya. Nah, untuk yang 50 mili di bawahnya ini itu ada yang belasan ribu seperti Rp16.000, Rp17.000, Rp18.000, Rp19.000. Dan juga ada yang 15 mili itu di bawah Rp10.000. Atau ada juga yang jual pas Rp10.000. Ada yang jual Rp6.000, Rp7.000, Rp8.000, Rp9.000 gitu kan. Nah, tapi kalau kamu pengen menglem cuma sedikit saja. Dan itu belum ongkir ya. Nah, kalau kamu beli di Shopee kan tentunya ada ongkir lagi. Atau di Tokopedia atau di Lazada ya. Nah, oke. Sampai di sini, guys. Sudah kulem. Dan ini tinggal menunggu kering saja. Ini sekurang-kurangnya satu malam lamanya. Baru isolasinya ini bisa dilepas ya. Nah, tapi HP-nya ini bisa dulu saja digunakan. Tapi isolasinya ini dilepas satu malam lamanya. Oke. Saya akhiri sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, komen-komen saja. Kalau ada yang pengen sharing sama Johnny Tung, silakan komen-komen juga ya. Silakan berkomentar di bawah. Saya akhiri. Saya Johnny Tung. Selebihnya saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. See you the next video, my brotherku. Terima kasih telah menonton.